. Natasha Wilona ungkap perasaannya saat tembak jowur di Pranata. Aktris cantik Natasha Wilona ungkap perasaannya saat akan menembak jowur di Pranata. Adegan tersebut dibagikan Natasha Wilona dalam kanal Youtubenya beberapa waktu yang lalu. Dalam rekaman tersebut, terlihat Natasha Wilona menghampiri jowur di Pranata yang sedang duduk di sebuah studio bioskop. Wajah jowur di Pranata terlihat sumringah saat didekati Natasha Wilona. Baru pertama kali cewek nembak cowok, seorang diva menyatakan cinta, ucap jowur di Pranata dikutip pikiran rakyat tanda hubung depok.com dari kanal Youtube Natasha Wilona pada tanggal 11 Oktober 2021. Mendengar perkataan jowur di, mantan Feral Bramasta ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa pertama kalinya ia menembak cowok. Aktris yang akrab di Sapa Wilo tersebut mengungkap jika di dunia nyatapun ia tidak pernah menembak cowok terlebih dahulu. Nggak tahu deh gimana jadinya nanti, pokoknya, jujur dalam kehidupan nyatapun aku nggak pernah nembak cowok duluan, ungkapnya. Jadi kalian lihat aja ya, pertama kalinya aku melakukan hal ini, lanjutnya. Adegan jowur di Pranata ditembak Natasha Wilona merupakan salah satu adegan dalam seris terbaru yang dibintangi mereka berdua. Keduanya tengah terlibat syuting drama web seris Little Mom, yang mana mengisahkan kisah cinta segitiga. Hingga kini, kisah asmara Natasha Wilona di dunia nyata masih menjadi perbincangan warganet. Setelah dikabarkan putus dengan Feral Bramasta, dirinya sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, salah satunya Haris Frieza. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!